Selamat menikmati 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 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Ini hari yang spesial saya bersama dengan Pendeta Angga Mari kita siapkan hati kita Kita mendengar suara Tuhan Kita memasuki pekan yang baru ini Dengan hati yang takut dan taat kepadanya Jemaat Tuhan tema renungan hikmat pagi hari ini adalah Hanya seekor keledai Bacaan diambil dari Injil Matius pasal 21 Ayat 4 dan ayat 5 Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur atas istirahat malam yang sudah kau berikan Dan kami bersyukur atas kesempatan di pagi hari ini Dalam hikmat pagi spesial pekan suci Kami boleh bersama-sama membaca merenungkan firmanmu Kiranya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan Boleh kami mengerti Sehingga kami kau mampukan untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Injil Matius pasal 21 Ayat 4 dan 5 Hal itu terjadi Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Katakanlah kepada Putri Sion Lihat, Rajamu datang kepadamu Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai Seekor keledai beban yang muda Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yohani Yoder Seorang penulis renungan Kristen Pernah menulis demikian Orang sering memakai kata keledai Untuk mengatakan sesuatu yang remeh Perkataan Yohani Yoder tersebut rasanya benar adanya Mungkin Saudara pernah mendengar kata-kata Saya hanya seseorang yang melakukan pekerjaan keledai Atau Anak itu lamban seperti keledai Atau Posturnya seperti keledai yang tidak gagah Kalimat-kalimat tersebut Seolah mengabaikan sumbangsi Yang diberikan seekor hewan Yang sesungguhnya berharga Keledai telah melayani manusia selama ribuan tahun Bahkan dulu mereka dihargai Sebagai simbol kerendahan hati Kelemah lembutan dan perdamaian Jemaah Tuhan Dalam Alkitab Keledai yang belum pernah ditunggangi Dipandang layak untuk dipakai Khususnya untuk tujuan-tujuan keagamaan Oleh karenanya Tepatlah bila Tuhan Yesus meminta Seekor keledai untuk ditunggangi Saat hendak memasuki kota Yerusalem Tuhan Yesus ingin memperlihatkan Bahwa keledai juga dapat mengembang tugas agung Betapa mulianya misi keledai tersebut Betapa miripnya misi itu Dengan misi kita sebagai pengikut Kristus Seorang utusan Injil di Tiongkok Menyebut dirinya keledai Tuhan Ia seorang Kristen yang rendah hati Membawa Tuhannya dengan setia Dari kota ke kota Dan mengajar sesamanya Untuk melakukan hal yang sama Tuhan Yesus banyak membutuhkan keledai Seperti itu di dunia masa kini Orang-orang rendah hati Yang mau membawa dia ke kota asal mereka Dan membuat dia dikenal oleh orang-orang di situ Seekor keledai harus dilepaskan dari tali yang mengekangnya Jika akan dimanfaatkan untuk satu pekerjaan Keledai dalam bacaan kita hari ini juga harus lebih dahulu dilepaskan Sebelum digunakan Tuhan Yesus Kita pun harus lebih dahulu dilepaskan Dari ikatan duniawi Jika kita mau ikut melayani Kristus Apakah kita bersedia menjadi keledai Maukah kita dilepaskan dari belenggu ikatan duniawi Ataukah justru kita mengikatkan diri pada belenggu ikatan duniawi itu Jika ingin ikut Tuhan Ingin dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan yang mulia Lepaskanlah belenggu ikatan duniawi itu Seekor keledai Yang dipandang remeh Dapat mengerjakan karya mulia Jika dilepaskan dari belenggu ikatan Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik kami datang Dengan penuh syukur Ketika kami diingatkan Bahwa seberapapun yang kami kerjakan Bahkan seperti apapun diri kami Ketika kami mau mempersembahkan hidup Mempersembahkan diri kami untuk dipakai oleh Tuhan Bagaikan keledai-keledai Maka kami akan dimampukan Menjadi keledai-keledai yang berharga Menjadi keledai-keledai yang boleh memuliakan nama Tuhan Oleh karena itu Tuhan Setiap kami yang mendengar firmanmu pagi ini Biarlah setiap kami melepaskan diri dari ikatan-ikatan Dan belenggu-belenggu kami Yang membatasi diri kami untuk mengasihi Tuhan Bahkan kami lepas dari ikatan-ikatan duniawi Supaya pelayanan yang kami lakukan Adalah pelayanan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan Siapapun kami Seberapapun talenta yang kami miliki Ketika kami persembahkan dengan hati yang kudus Dengan hati yang takut dan hormat kepada Tuhan Lepas dari segala pelenggu ikatan dunia Maka kami akan dimampukan Menjadi keledai-keledai Tuhan Yang membawa makna Keledai-keledai Tuhan Yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Tolong kami semua hari ini Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Boksu Ang Selamat pagi Cara kita untuk melepaskan ikatan duniawi itu seperti apa ya Boksu? Cara kita untuk melepaskan diri dari ikatan duniawi Yang pertama Kita harus dengar dulu panggilan Tuhan Panggilan dari Tuhan yang memanggil kita untuk terlibat di dalam pekerjaannya Setelah kita mendengarkan suaranya Maka kita harus melepaskan ikatan dunia Meninggalkan banyak hal yang selama ini kita senangi Dan ternyata itu tidak baik dan tidak sesuai dengan perintah Tuhan Dengan perintah Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kerinduan kita Selama ini merindukan perjamuan kudus Satu tahun kita tidak melaksanakan itu Lah ada kabar gembira Boksu Jumat Agung 2 April nanti Kita akan merayakan perjamuan kudus Kita diundang semeja dengan Tuhan Biarlah itu menjadi cara kita juga ya Untuk dekat kepada Tuhan Melepaskan ikatan dunia Karena kita meneladan Kristus yang tak setia sampai akhir Dan pastinya dengan mengikuti perjamuan kudus pada Jumat Agung Kita mendengar panggilan Tuhan Untuk kembali mengingat akan pengorbanan putranya yang tunggal Bagi kita semua Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian Jemaat GKI Karangsaru Yang sudah memesan roti dan anggur perjamuan Dapat segera mengambil di Balai Immanuel Bawah Dan bagi jemaat yang belum memesan roti dan anggur Dapat segera memesan dan segera mengambilnya Untuk digunakan dalam siaran ibadah Jumat Agung Disertai dengan perjamuan kudus Serentak secara live streaming Melalui kanal Youtube Karangsaru Pukul 9 pagi dan pukul 5 sore Lalu untuk mereka yang mengikuti ibadah dari radio Bagaimana ya Pak Ut? Ya Bapak Ibu Saudara jangan khawatir Radio Iktus Juga kita bekerja sama Untuk menayangkan Siaran perjamuan kudus bersama ini Jam 5 sore Jadi radio Iktus bisa didengarkan Bisa dinikmati Bisa diikuti ibadah perjamuan kudus Secara live streaming ini Jam 5 sore Mari kita persiapkan diri Untuk mendengar panggilannya Mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus Di atas kayu salib Pada ibadah Jumat Agung Disertai dengan perjamuan kudus 2 April 2021 Yang akan mendatang Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Selamat berkarya Selamat menikmati kasih setia Tuhan Dan biarlah kita siapkan diri kita Meninggalkan ikatan dunia Kita memasuki persiaraan iman kita Dan kita akan menikmati perjamuan kudus 2 April yang akan datang Dan kebangkitan Tuhan Hari Pasca 4 April yang akan datang Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya